ini aku memotongnya gede-gede gini ya tapi kalau mau dibagi dua lagi kayak gini misalnya bisa ya segini tuh ini kalau buat stok ya bisa langsung disimpen aja nih dalam freezer nih tapi kalau mau langsung digoreng juga bisa daun bawang potong-potong dulu cabai merah keriting bawang merah dirajang juga bombay daging ayam filet kita potong kotak-kotak jadi daging kita potong kecil-kecil gini ya gak dicincang tapi dipotong kotak kecil-kecil gini untuk wortel ini diparut aja ya setelah diparut kita potong-potong kecil gini telur ayam kita campur garam kaldu bubuk, lada bubuk kita kasih bumbu ini ada saus tiram aduk dulu kemudian kita masukin daging ayam bawang merah cabai merah daun bawang bawang bombay dan wortel semua kita masukin jadi satu kita aduk dulu kemudian kita masukin terigu kita campur sambil diaduk udah kecampur rata sekarang kita sisikan dulu siapin loyang kemudian kita olesin dengan minyak goreng kemudian kita alasin dengan kertas roti setelah kertas rotinya nempel kemudian kita tuang adonan telur kemudian kita kukus airnya udah mendidih airnya udah mendidih ini langsung kita kukus kita kukus sampai matang ya kurang lebih setengah jam kita lihat wow sudah matang nanti tunggu dingin dulu ya baru kita keluarin dari loyang ini udah dingin kita bisa keluarin kita potong jadi ini dibagi dua dulu gini ya kita bagi dua dulu sama rata usahain karena ada dagingnya jadi dia agak kenyal gitu ada motif daging-dagingnya yang kepotong ya dagingnya kasar gini nah ini kita potong-potong lagi nih potong segini nih ada daging-dagingnya ini aku motongnya gede-gede gini ya tapi kalau mau dibagi dua lagi kayak gini misalnya bisa ya segini tuh kalau mau dibagi dua lagi sedang sih segini ini kalau buat stok ya bisa langsung disimpen aja nih dalam freezer nih tapi kalau mau langsung digoreng juga bisa ada sebagian yang langsung kita goreng ya nanti sebagiannya lagi buat stok disimpen oke kita goreng nih ya dua cup kita goreng kita gorengnya berdiri kayak gini nih warnanya udah oke nih udah mulai kemerah-merahan oke oke ya udah cukup nih bisa kita angkat bisa jadi lau makan nih potongannya mirip tempe ya mirip tempe nih tapi ini lebih unik rasanya dari telur ada ayam sayuran wajib cobain sih bismillahirrahmanirrahim kita angkat nih sob ya jadi makanya kalau dicocol pakai saus kayaknya lebih enak sih yang jelas ini pakai nasi lebih enak hmm cocok potongan dagingnya itu masih gelinyel-gelinyel bener enak sob cocok pakai saus ini enak nih oke mantep banget nih oke sob ini inspirasi banget nih buat lau makan harus di cook nih ya jangan kemana-mana dukung terus like, komen, share, pastinya subscribe sampai ketemu lagi di resep berikutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh